Halo adik-adik, salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus Tentunya di channel Solusi Matematika Selamat belajar, semoga kalian sukses bersama Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini Kita akan membahas materi membaca dan menulis Bilangan Cacah sampai dengan 100.000 Materi ini khususnya untuk kelas 5 SD Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu Apa itu Bilangan Cacah Bilangan Cacah merupakan bilangan 0 Ditambah bilangan asli Bilangan asli itu bilangan yang bagaimana Bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya Oleh karena itu, bilangan cacah terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya Sampai tak terhingga Sekarang, mari kita belajar membaca Bilangan Cacah sampai dengan 100.000 Berhatikan gambar berikut ini Bisakah kalian membaca harga obat batuk tersebut? Bagaimana cara membaca harga obat batuk tersebut? Ada labelnya Cara membacanya Kita lihat angkanya saja Kita abaikan Rp rupiahnya ini Dan 2, 0 di belakang ini Jadi yang kita baca adalah yang ini 66.500 Jadi Cara membaca bilangan tersebut adalah 66.500 Selanjutnya Mari kita pelajari Nilai tempat dari suatu bilangan Nilai tempat bilangan Berhatikan bilangan berikut ini Bilangan ini terdiri dari 3 angka Yaitu 7, 4, dan 5 Masing-masing Menempati tempat tertentu Angka 5 Menempati tempat satuan Nilainya 5 Selanjutnya Angka 4 Menempati tempat puluhan Nilainya 40 Berikutnya Angka 7 Menempati tempat ratusan Nilainya 700 Sehingga Cara membaca bilangan ini Adalah 745 Sekarang bagaimana Kalau angkanya lebih banyak Atau bilangannya lebih besar Seperti ini Untuk bilangan yang melebih ratusan Maka di depan Maka di depan Angka ratusan Ini angka ratusannya 2 Di depannya ini ada Titik Diberi tanda titik Baik Perhatikan Bilangan ini Tanda titik di depan Angka ratusan ini Digunakan sebagai Pemisah dengan Angka ribuan Sebagai pemisah Angka ribuan Mari kita cermati Bilangan ini Bilangan ini terdiri dari 5 angka Yaitu 5, 6, 2, 8, dan 9 Angka 9 Menempati tempat Satuan Nilainya 9 Angka 8 Menempati tempat puluan Nilainya 80 Angka 2 Menempati tempat Ratusan Nilainya 200 6 Menempati tempat Ribuan Nilainya 6 Ribu Dan 5 Menempati tempat Puluh ribuan Nilainya 50 Ribu Sehingga Cara membaca Bilangan tersebut Adalah Adalah 56 289 Kita lanjutkan Pada bilangan Berikutnya Bilangan ini Masih terdiri Dari 5 angka Yaitu 9 0 8 5 Dan 0 Angka 0 Menempati tempat Satuan Nilainya 0 Untuk Membacanya Nanti 0 Ini Tidak Dibaca Berikutnya Angka 5 Menempati tempat Puluan Nilainya 50 Angka 8 Menempati tempat Ratusan Nilainya 800 Berikutnya Ini 0 lagi Menempati tempat Ribuan Nilainya 0 Nanti Ini Juga Tidak Dibaca Berikutnya Angka 9 Menempati tempat Puluh Ribuan Nilainya 90 Ribu Sehingga Cara Membaca Bilangan Tersebut Adalah 90 850 Selanjutnya Kita Belajar Cara Menulis Bilangan Cacah Sampai 100 Ribu Perhatikan Gambar Tiga Keranjang Mangga Berikut Ini Apabila Ketiga Semua Mangga Ini Harganya 36.500 Bisakah Kalian Menuliskan Harga Mangga Tersebut Dalam Bentuk Bilangan 36.500 Cara Menulis Bilangannya Adalah 36.500 36.500 Selanjutnya Mari Kita Berlatih Membaca Bilangan Cacah Perhatikan Gambar Gelang Berikut Ini Gambar Gelang Yang Disini Ada Label Harganya Cara Membacanya Kita Abaikan Rupiah RP 0 Di Belakang Koma Ini Kita Tidak Membacanya Jadi Cukup Yang Kita Baca Adalah Bilangannya Saja 15 9 5 0 Ini Kita Baca Mulai Dari Angka Di Depan Titik Jadi Yang Ini Angka 15 Kita Baca 15.000 Berikutnya Di 900 Dan Ini Angka 5 Ini Menempati Puluhan Kita Baca 50 Dan Angka 0 Ini Satuan Ini Tidak Dibaca Jadi Secara Lengkap Harga Ini Dibaca 15.000 950 Kita Lanjut Ke Gambar Soal Yang Kedua Perhatikan Gambar Minuman Tersebut Kita Lihat Bilangan Di Depan Tanda Titik Depan Tanda Titik Ini Adalah Angka 12 Maka Ini Dibaca 12.000 Berikutnya Di Belakang Tanda Titik Ini Ada Angka 2 Angka 2 Ini Nilai Tempatnya Adalah Ratusan Maka Dibaca 200 Berikutnya Di belakang Kedua Ini Ada Angka 3 3 Ini Adalah Puluan Maka Ini Dibaca 30 Dan Angka 5 Ini Satuan Nilainya Ini Tetap 5 Satuan Jadi Ditulis 5 Sehingga Secara keseluruhan Dibaca 12.235 Selanjutkan Ke Soal Berikutnya Mari Kita Baca Harga Dari Alat Tulis Ini Yang Tertera Pada Alat Tulis Ini Seperti Tadi Kita Baca Mulai Dari Didepan Titik Ini Angka 20 2 Ini Adalah 20 Ribuan Maka Kita Baca Mulai Dari Didepan Titik Ini Ini Angka 20 Dan Angka 20 Maka Dibaca 20.000 Berikutnya Di belakang Titik Ini Ada Angka 4 Ini Menempati Ratusan Dibaca 400 Berikutnya Angka 8 Ini Menempati Puluan Maka Kita Baca 80 Dan Ini 5 Ini Merupakan 5 Satuan Maka Tetap Dibaca 5 Jadi Secara Lengkap Dibaca 20 485 Demikianlah Adik-adik Untuk materi Kali ini Materi Membaca Dan Menulis Bilangan Cacah Sampai 100 Untuk Kelas 5 Terima Kasih Kalian Telah Mengikuti Video Ini Dengan Benek Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Salam Sehat Sampai P hop